Apa sih yang paling relevan kira-kira dalam 100 hari pertama, menteri-menteri yang katanya mewakili Gen Millennial dan Gen Z ini yang harus mencipt program prioritas di pemerintahannya Prabowo Gibran? Iya, soal program 100 hari pertama atau tuntutan bagi kami anak-anak Gen Z terhadap tiap-tiap menteri, baik itu menteri, baik itu menkonya atau mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri, anak muda ingin 100 hari pertama lebih banyak diciptakan ruang-ruang publik, public space. Kenapa? Karena public space adalah tujuan utama. Anak muda bisa berkumpul, bisa bersatu, menyampaikan suara, keresahan, aspirasi dan bisa menciptakan sosial muhmer sendiri, Kak. Contoh aja misalkan di beberapa titik yang pernah kutemui seperti di Banten misalkan kayak Tanggerang, Serang, terus kalau di Jakarta juga ada seperti di Polo Gadung, di Blok M. Ya, public space itu sudah mulai ada satu persatu, tapi masih kurang kontinu dan perawatan. Contoh misalkan kenapa public space itu sangat dibutuhkan. Ketika ada anak muda ingin berkumpul menjadi satu, dia mengadakan sebuah kegiatan yang memang berdampak untuk masyarakat, tapi nggak ada ruang-ruang yang cukup. Ketika ada ruang, isinya apa? Harus bayar, pungli. Ketika ada ruang seperti tamat, kita mau ngadain kegiatan-kegiatan di situ, ya perizinannya ribet lah. Suka dimintain pungli lah, baik itu pungli parkir, baik itu pungli-pungli segala macemnya. Jadi benar-benar ingin minimal negara itu di tiap titik kota atau desa, terciptalah public space gitu. Karena public space adalah tujuan utama. Lalu untuk tuntutan 100 hari kerja pertama juga bagi Kabinet Merah Putih ini, ya kami harap, yang tadi ku bilang di awal, soal linernya lah antara pendidikan, outputnya, tenaga kerjaan, dan industri yang dibutuhkan. Misalkan, di tahun ini aja kan sekarang kita sudah hampir memasuki semester 2, bahasanya, untuk teman-teman yang kemarin baru keterima masuk kuliah, sekarang sudah bulan Oktober. Kalau nggak salah sekarang itu sudah UTS lah. Beberapa bulan lagi kalian bakal uas. Itu juga banyak pemikiran-pemikiran mahasiswa yang, waduh ketika gue nanti udah lulus, apakah gue bisa kerja? Karena banyak ketika aku mengunjungi teman-teman mahasiswa, mahasiswa itu kebingungan ketika lulus gue mau jadi apa, apakah jurusan gue ada posisi di industri tertentu. Makanya banyak anak-anak Gen Z ketika lulus kuliah, pasti dia langsung terjun ke sosial media, pengen jadi content creator. Nah, dengan adanya pemikiran seperti itu, kami pun sebagai Gen Z, yang memang mungkin bisa kubilang sudah lebih dulu, terjun ke sosial media, akhirnya kita buka akademi sendiri. Makanya jangan heran, sekarang banyak content creator buka akademi-akademi sendiri, akademi kelas pelatihan, pelatihan content creator, pelatihan public speaking. Karena kita ingin anak Gen Z yang seumuran dengan kita juga bisa, berjalan bareng. tapi pemerintah bisa kubilang ya masih kurang. Mungkin ada seperti pelatihan digital marketing, pelatihan desain grafis di BLK biasanya, di Snackertrans tiap-tiap provinsi. Tapi ketika lulus dari pelatihan tersebut, seperti di Snackertrans, ada yang 40 hari, ada yang seminggu, ada yang 3 hari, tidak diberi wadah lagi, tidak diberi output yang jelas lagi. Yaudah, seperti ditinggal gitu aja, tidak diwadahi. Nah itulah. Jadi sebenarnya, ya ini sebenarnya sinergi sih, soal, yang sering diomongin soal hulu dan hilir. Jadi hulunya ada, dan seperti pembentukan dan merapihkan dunia pendidikan, industri, lalu hilirnya jelas, outputnya ada gitu. Dan kami harap, 100 hari kerja pertama Pak Prabowo-Gibra, dan Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih, ini bisa terrealisasikan sih. Karena, ya Indonesia bisa kubilang, sudah mulai berjalan ke tahap lebih maju lah, dari sebelumnya. Mungkin seperti ya, dari dunia pendidikannya, dari cara, gimana, mengajak kerjasama antara generasi, bagi generasi baby bummers, millennial, gen Z, X, dan lainnya.